assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuansa sawah lagi sawah lagi selamat datang di channel deso kali ini kita ke sawah lagi tapi suasananya beda banget gelap bener-bener kabutnya tebel banget ini di sawah nggak nampak ya sampai ke ujung aja nggak nampak pada nggak begitu jauh sih saya nama Lady jadi tadi model neng YouTube YouTube jadi kegiatan kita pagi hari ini tuh daud-daud itu cabut benih padi yang umur dua mingguan lah nanti untuk ditanam jadi harus cabut dulu dan nggak ada terakhir khusus sih sebelumnya kesan-masing terus ya kegiatan hari ini mosekawas daud ya mosekawas barengkab ya berarti setuh setuh-setuh eh berarti gak aku nyuting sampe nolik tata cara daud nyuting lama lah petang sepulih lujung rakyatok loh rakyat tapi yang samping itu ujut parutan ini garis sore kayak ini patting misalnya fisik jamit hijans kun بعwa någonting ini ngerti terus ngomong kopi orang HP HP larut gue HP ku lelotok batang yang gue serah tapi yang jendengnya cip urep ikut itu terlip nih gerayak-gerayak rakyat iya banyak ini pas wayah bertandur kacau ya orang rapopos ya aku mau ngijol ya pak ngijolnya apa pak apa yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada maksudnya jatahnya orang ada yang ada yang ada yang ada bahasnya itu pintar mas Alisa ini mas Eko yang pengerti ini enak anunya ya mas benar-benar bingung pintar saja mas Yop ini kudu ini sisi kudu madep ngidel padang anugerah ini enak ritualnya di video kita lepoknya YouTube gue ajar-ajar YouTube aku aku ajar YouTube tapi dikotak lepoknya YouTube gue diopin apa orang pegawai tadi ya Nen ya orang-orang pegawai tadi ya orang-orang urep negara negara aneh taniyooo moeheheheheheheheheheh sayangnya kaya kebak kabut enggak ternyata engbo lah naik ujungnya rakyat Hr wes harapan es kopi tapi tapi ngomong-ngomong ini empuk ya Banyu nih penak-penaknya PKK tadi Rombiean ke Daud ini enak tutorial khususnya enak ya diwiti diwiti ya digendongin sama salit dipondong bingin yang menang baik diwiti ya digendong baik-baik yang omah menang baik mau ini guseng-guseng keteran yang jauh juga juga dipetik juga pangkat bareng sawah yang jenis hilang Daud ini ada yang diwiti ya tani ini 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 ya sudah berbohok jadi kamu bisa berbohok ya sudah berbohok bisa berbohok saya sudah berbohok saya sudah berbohok Indonesia di peta Pak Udewe ya sudah terikat ini 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 ada ini terk khususnya ini se penting katut akare gerora pedut pekak 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 survei salin aku untuk hehehe hehehe dan weng aku yang di acara adik resum rene pekak hehehe tapi ngerti acara Neso ngantai awan Renes ya isu aku Oke lah ini kita pulang dulu ganti nanti kita terjun kita cabut padi juga nih yang tempat mertua tapi kayaknya enggak saya ambil si videonya soalnya memang waktunya tuh memang agak yang enggak memungkinkan ya kayak memang hujan di takutnya hujan nanti waktu pas saya bawa HP hujan tengah malah ribet nanti jadinya oke ini kita pulang dulu dah iya get kisah nyecil garisnya naik ke sisi bolorongono malah kayak gini mpun di atas ada dua ibu-ibu sih yang bakal ikut kerja daud ya kan aduh mpun keluar gimana tuh lo kapan rindu-ibu ini sore ini campi tua mpun salin kan salin terjun oke semua terima kasih sahabat channel deso dimanapun kalian berasa jadi terima kasih banyak yang masih setia udah mantangin channel deso sampai sekarang dan ini sudah sore udah selesai daud juga dan ini saya keliling sih saya kasih tahu hasilnya daud tadi itu masih ada cc3 yang masih ngelangsir bibit untuk diecer ya di pematang-pematang itu ditanam besok inget penyambat tua ini ada penyambat tua jadi itu memang rencana mau nyecil apa ya mau di garis duluan gitu ternyata nggak bisa airnya banyak banget dan kalau di garis itu cuma sia-sia nggak nampak juga dan ini tuh sebenarnya saya belum lama juga siap baru naik tadi terus ngambil HP saya juga habis ngelangsir tuh kayak sejak gitu tadi sama aja di par tadi udah kedama serda siap juga dan kayaknya bibitnya tuh kayak kurang gitu jadi ya udah naik ngambil HP terus jalan-jalan di bawah lagi lihat kondisi di sekitar enak sih kalau sore-sore kayak gini tuh nongkrong gitu kan duduk lihat pemandangan tuh lihat suasana di sawah tuh enak gitu kayak berasa sejuk aja gitu kan enak sih tapi untuk sesekali lah kalau untuk tiap hari sih enggak juga ya kalau untuk orang-orang yang disini tiap hari enggak kayaknya kurang sejuk juga tuh beda amparanya luas banget sebenarnya ini betul yang menghabiski daud tadi itu yang punya montuatu nah airnya tuh memang bener-bener masih penuh padahal ini udah sore udah jam liman dan ini sisa bibitnya sedikit tuh selebihnya memang udah dilangsir ke atas semua jadi besok tinggal tanam aja jadi ibu-ibu PKK besok kalau pas tanam tuh ya tinggal kalau memang udah udah dilempar lempar sih sama eh mertua besok waktu besok sudah siap garis ya gitu kan tuh di sepanjang itu udah di kelompok-kelompokin gitu satu kelompok tuh 8 10 gitu sampai 12 tuh dari sana tuh 123456 kayaknya 6 atau 5 ya pokoknya telah luas lah lumayan luas itu juga mas Eko itu lagi itu kayak benam-benamin bekas padi lama itu dia kayak nongol lagi gitu loh karena memang kemarin tuh kan tubuhnya udah subur lagi pas habis dibaca tuh jadi dia tumbuh lagi ke atas jadi ada benam-benam gitu biar ya ya enggak 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 ganggu lah waktu pas tanam kayaknya udah dulu lah ya videonya kayak gitu aja sih videonya dan enggak ada yang aneh-aneh apa segala macam dan itu tadi serangkaian kegiatan daud dan belum termasuk tanamnya juga jadi terima kasih banyak yang memang sudah mengikuti channel deso terima kasih semua supportnya oke sampai jumpa di kesempatan di lain waktu mudah-mudahan masih diberi umur panjang dadah semua selamat menikmati selamat menikmati